Barang-barang yang rekomendasi yang harus, yang wajib ada di topo alat kisih anda ini Semuanya adalah barang-barang yang biasa orang beli Biasa orang membutuhkan Atau yang bisa disebut sebagai barang standar yang biasa orang tanya Karena kita sebagai pedagang adalah menyediakan apa yang mereka beli Halo Bro Sis, apa kabar? Jumpa lagi di channel Ans Ansori Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi ide usaha untuk anda Dimana usaha ini cocok dimanapun wilayah anda berada Dan usaha ini juga tidak terpengaruhi oleh musim Tidak terpengaruhi oleh situasi dan kondisi Apakah itu? Ya, anda benar kalau anda menebak alat listrik Di video kali ini Bagi anda yang ingin memulai Membuka usaha toko alat listrik Ada beberapa hal Yang mesti anda perhatikan Sehingga Arus cash flow Perputaran uang Yang anda miliki Itu terjaga Dan terhindar dari Investasi yang mengendap Atau modal yang terendam Sehingga Bisnis anda di toko alat listrik ini tidak berkambar Apa saja Barang-barang yang mesti ada di toko anda Nah ini dia 15 barang wajib Yang harus ada di toko alat listrik Di antaranya adalah Laku ekonomis Kenapa harus laku ekonomis? Karena banyak permintaannya Karena banyak yang memakainya Itu alasan utamanya Dan barang-barang yang rekomendasi Yang wajib ada di toko alat listrik Ini semuanya adalah barang-barang yang Biasa Orang beli Biasa orang yang butuhkan Atau yang Bisa disebut sebagai Barang Standar Yang biasa orang tanya Karena kita sebagai pedagang adalah Menyediakan apa yang mereka butuhkan Oke Yang kedua adalah Lampu premium Terserah Lampu premiumnya seperti apa Yang disebut lampu premium itu adalah Lampu yang bergaransi Biasanya 1 tahun Ada yang 2 tahun Lampu premium ini juga Mengenai kualitasnya juga Berbeda dengan yang Lampu ekonomis tadi Anda bisa menggunakan Brand yang Sudah terkenal Namun harganya lebih tinggi Atau ada yang Kelasnya sama Tapi harganya lebih rendah Sehingga jatuhnya ke konsumen itu Harganya bisa Terjangkau Produk apalagi selanjutnya Ini lampu filament Banyak juga permintaannya Kok masih Dipakai Kok masih dijual Lampu filament Kenapa Nah ini dia Lampu filament ini Kalau Di pelosok-pelosok Atau di kotak juga Mesti dibutuhkan Untuk apa Untuk penerangan Untuk penerangan Kandang-kandang ayam Yang Loiler Karena Filamen ini Dia Menghangatkan Jadi Tidak butuh Tidak butuh terangnya Di dalam kandang ini Untuk ayam-ayam Dia butuh Kehangatannya Yang dikeluarkan Dari lampu filament ini Apalagi selanjutnya Ini dia Lampu Lampu Emergensi Kenapa Lampu Emergensi Seiring Perkembangannya Zaman Para masyarakat Dan sumen Juga Membutuhkan Lampu Emergensi Saya Surpaya Di lapangan Penjualan Lampu Emergensi Sangat Bagus Kenapa Karena Akhir-akhir ini Mereka bilang PLN Lampu PLN Itu Seri mati Jadi Mereka Butuh juga Lampu Emergensi Itu yang harus ada Selanjutnya Apa lagi Kabel audio Transparan Ya Ini harus ada Jangan Sampai Kalau Semen Datang Ketok Alat Listrik Kita Kabel Yang Standar Ini Tidak Jadi Harus ada Ini Ini Juga Harus ada Standar Jangan Jangan Sampai Tidak Ada Apa Jadinya Kalau Tidak 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 Alat Listrik Apa Ini Lama Kelama Alat Seperti Hal Hal Yang Standar Barat Standar Tidak Ada Yang Ini Dia Stop Kontak IB Dan OB Kita Lanjut Yang Ini Saklar IB Dan OB Itu Harus Ada Dan Jangan Lupa Untuk Barang Ini Harus Ada Untuk Kontak Arde Dan Non Arden Itu Harus Ada Karena Banyak Perminta Karena Banyak Orang In Dan Juga Stop Kontak Yang Ini Yang Ada Kabel Ini Dah Harus Ada Karena Itu Wajib Wajib Harus Ada Di Barang Dagangan Di Toko Anda Apalagi Yang Ini Dia Selan Selanjutnya Titim Plapon Titim Plapon Banyak Ya Salah Satu Aja Mau Yang Segi Empat Mau Yang Bulat Mau Yang Segi Enam Terserah Pada Anda Jika Memang Disitu Banyak Permintaannya Apa Salahnya Untuk Melengkapi Untuk Variasi Untuk Pilihan Bagi Konsumen Dan Ini Yang Paling Banyak Orang Cari Ini Staker Staker Itu Ada Yang Gepeng Ada Yang Arde Harus Ada Karena Banyak Orang Cari Dan Apa Jadinya Kalau Tidak Ada Topal Tidak Seperti Itu Barang Yang Wajib Yang Saya Sebutkan Disini Barang 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 Yang Wajib Yang Harus Ada Hingga Meningkatkan Elektabilitas Meningkatkan Performa Dari Topal Anda Terus Apalagi Ini Dia Antena Ya Kabel Antena Harus Ada Walaupun Kita Tidak Menjual Antena Tapi Kabel Harus Ada Dan Jek Harus Ada Itu Tiap Barang Murah Tapi Komplit Barang Barang Yang Murah Sehingga Budget Untuk Modal Yang Kita Keluarkan Memulai Membuka Usaha Topal Tidak Terlalu Gede Modalnya Dan Yang Terakhir Adalah Ini Dia Stecker Kombinasi Itu Harus Ada Nah Itu Adalah Barang Barang Yang Wajib Ketika Anda Membuka Toko Alpistrik Dan Barang Barang Yang Lainnya Kita Bisa Menyusul Sesuai Dengan Perkembangan Dari Usaha Kita Jangan Takut Saudara-saudara Sekalian Jangan Takut Pemirsa Channel Anson Sorry Usaha Besar Itu Diawali Dari Usaha Yang Kecil Tanpa Usaha Yang Kecil Tidak Ada Usaha Yang Besar Walaupun Kita Punya Model Banyak Langsung Usaha Yang Besar Kita Tidak Mampu Tidak Punya Histori Pengalaman Akan Hal Tersebut Kita Akan Cepat Jatuh Kita Akan Cepat Lugi Langkrut Apalagi Modal Dari Usaha Tersebut Dari Perbankan Atau Dari Pinjaman IH Ketiga Maka Dari Itu Tetap Semangat Di Masa Pandemi Ini Jadikan Masa Pandemi Ini Suatu Tantangan Tersendiri Untuk Kita Nah Bagaimana Apakah Membantu Video Ini Jika Membantu Silahkan Klik Subcribe Jangan Lupa Subcribe Itu Gratis Tidak Dipungut Biaya Tidak Dipungut Bayaran Maka Klik Subcribe Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Klik Tombol Monsepnya Agar Video Video Terbaru Dapat Dernotifikasi Di Handphone Anda Silahkan Tinggalkan Jejak Di Kolom Komentar Jika Ada Pertanyaan Pertanyaan Janganai Atau Seputar Ide Ide Usaha Peluang Peluang Bisnis Yang Lainnya Atau Kontakt Dari Vendor Alat Bistri Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Selanjutnya Yang Pastinya Video Tentang Ide Bisnis Ide Usaha Inspirasi Bisnis Yang Memberikan Inspirasi Bagi Penonton Semuanya Salam Sehat Selalu Dan Sampai Jumpa Bye Bye Sub indo by broth3rmax